Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Puluhan jemaah tarikat Naksabandiyah, Kota Padang, sudah melaksanakan sholat tarawih pada Senin malam yang menandakan jatuhnya awal Ramadan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015. Ketetapan ini berdasarkan rukhiyat dan hisap yang telah mereka yakini sejak puluhan tahun lalu yang diturunkan oleh ulama-ulama Naksabandiyah sebelumnya. Kami jemaah Naksabandiyah, itu adalah hisap. Jadi dengan hisap itu menentukan Satu Ahmadan. Untuk tahun datang, bisa kita tentukan sekarang kalau kita ada sama hisap. Tapi kalau dengan rukhiyat, itu harus dengan teropong. Menurut keyakinan jemaah Naksabandiyah, hisap adalah dengan menghitung jumlah hari berdasarkan jatuhnya Ramadan pada tahun lalu. Sedangkan rukhiyat, ya ini dengan melihat bulan dengan mata telanjang. Berdasarkan hal ini, jatuhnya Satu Ramadan pada tanggal 16 Juni hari Selasa. Jemaah Tarekat Naksabandiyah di Sumatera Barat diperkirakan mencapai lebih dari 10 ribu orang. Selain di Sumatera Barat, Tarekat Naksabandiyah juga berkembang dan menyebar di Jambi, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Aceh, hingga ke negara tetangga Malaysia. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sundandar memberitakan.